Seh tidak bergeming, satu inci pun tidak akan mundur, karena seh bertekad membangun pribadi yang berprikemanusiaan, yang adil dan beradab. Cita-cita seh tidak boleh diganggu oleh segelintir manusia yang tidak memahami jati dirinya. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyadu an la ilaha illallah. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'du. Musini wa iyaakum bitaqwallah. Wa qatfazamanittaqo wa husukum ala ta'atihi wa'allana minal muflihin. Saudara-saudara hadirin sedang Jumat dan para santri. Alhamdulillah. Hari ini 28 Januari 2022, artinya bulan pertama tahun ini sudah hampir kita jalani. Di bulan ini ada kejadian yang ingin memaksa ma'at az-zaitun untuk berubah sikap. Kejadiannya adalah dua hari yang lalu atau mungkin tiga hari yang lalu. Ada segerombolan orang yang mengaku wali santri. Satu orang dengan membawa gerombolan empat puluh orang. Yang empat puluh orang ini mengaku sebagai LSM. GRBI, gerakan rakyat BRIB, gerakan rakyat Indonesia bersatu. Kita tidak tahu atau tidak mau tahu apa itu. Tapi yang kita tahu mereka gerombolan. Apa sebab seh mengatakan itu gerombolan? Gerombolan biasanya dilakukan oleh unsur-unsur yang negatif. Baik itu makhluk yang berakal maupun makhluk yang tidak berakal. Biasanya ada segerombolan babi yang menyerang kebun untuk mengambil makanan. Itu namanya segerombolan babi. Ada lagi segerombolan binatang buas yang ingin memangsa kambing yang ada di dalam gandang. Itu namanya gerombolan. Kalau untuk makhluk yang tidak berakal. Tapi kalau makhluk yang berakal kemudian melakukan tindakan-tindakan seperti makhluk yang tidak berakal. Itu juga bernama gerombolan. Apatah lagi gerombolan ini membawa nama sebuah LSM. Yang tadi saya sebutkan. Dan jumlahnya cukup besar. Empat puluh orang. Ditambah satu orang yang mengaku wali santri. Mereka merusak. Bangunan di gajah sana dirusak. Kursi dirusak. Dinding-dinding dirusak. Dan ada lagi tindakan yang tidak berberi kemanusiaan lagi. Memukul keamanan kita. Jis kambling kita yang menjaga ketenangan di kampus ini. Dipukulnya oleh mereka. Untungnya keamanan kita. Pancasilais. Punya kemanusiaan yang adil dan beradab. Dianggapnya itu adalah sengatan kucingi. Atau cakaran kucingi. Kucing memang tidak berakal. Kalau ada orang memukul, akalnya hilang. Setelah ada orang memukul orang, akalnya telah hilang. Sudara-sudara, apa yang dituntutnya? Yang dituntutnya adalah ingin anaknya yang sudah dipulangkan untuk bisa diterima kembali. Anak itu melakukan anarkis di dalam kampus ini. Memukul kawannya yang lemah, yang tidak melawan. Sampai mempunyai akibat dan dirawat. Semua tindakannya diakui karena kita adakan pemanggilan. Di kampus kita ini bukan seperti di tempat lain. Setelah terjadi apapun, itu kita panggil. Yang menghadapi ada kepala sekolah, ada guru wali, ada kepala daripada ketua mutabir daripada asrama, ada lagi apa nama dewan atau majelis guru, ada daripada unsur yayasan, semua duduk berdampingan, dan fulan yang pelajar memukul itu, anarkis itu, disuruh bercerita. Mengapa terjadi? Apa yang terjadi? Berceritalah dengan detail, mengakui apa kelakuannya, dan mengatakan memang bersalah. Kemudian ditanya, kalau sudah melakukan seperti itu, sedangkan kamu kelas 12, apa resikonya? Resikonya adalah dipulangkan. Sedara-sedara, ini semua sudah diiklankan sejak berdirinya kampus Az-Zaidun. yaitu siapa memukul orang dan siapa merokok tidak layak tinggal di kampus ini. Ini adalah pendirian Az-Zaidun untuk menjaga kader-kader. Yang sedang menuntut ilmu, digembleng di sini, dengan kurikulum yang jelas, kemudian anak tersebut melakukan seperti itu, dan ditindak seperti itu, maka Syekh menekan bahwa memang layak untuk dipulangkan, belajar di tempat yang dekat dengan orang tuanya. Ternyata orang tuanya berpikir sepihak, menganggap anaknya sangat benar, memukul itu sangat benar, memukul sampai anak yang dipukul itu bermasalah sangat benar, tidak salah. Mengatakan macam-macam, tapi keputusan yang kita ambil, keputusan yang berdasar kemanusiaan, yang adil dan beradab. Melalui proses yang terang-benerang, tidak ada paksaan untuk menerangkan itu. dan diakuinya, ternyata memang seperti itu, tanggapan orang tuanya, mengatakan anaknya sangat benar, dan didolimi oleh Az-Zaidun. Inilah penyebab yang menjadikan semua itu terjadi. saya sama sekali tidak goyah, siapapun bisa berhadapan, siapapun, anak siapapun, yang melakukan seperti itu, tidak boleh diam di kampus Az-Zaidun. yang bersangkutan mengaku ini itu silahkan. Syekh tidak bergeming, satu inci pun, tidak akan mundur, karena syekh bertekad, membangun pribadi, yang berperi kemanusiaan, yang adil dan beradab. Cita-cita seh, tidak boleh diganggu oleh segelintir manusia, yang tidak memahami jati dirinya. Hadirin, ini perlu disampaikan pada seluruh wali santri. Silahkan ambil anak saudara-saudara, kalau saudara-saudara tidak menyetujui peraturan yang berjalan di kampus ini. Silahkan, ambil. Saudara-saudara sekalian, Az-Zaidun memberikan fasilitas yang cukup untuk anak-anak. Untuk kalian para santri, apakah wali santri menganggap sudah cukup membayar 3.500 dolar? Saya tidak mengatakan itu kecil, itu besar. Namun bandingkan dengan apa yang diberikan oleh ma'ad Az-Zaidun, sesungguhnya, dana itu, kalau dihitung semuanya, hanya cukup untuk 12 bulan. Bayangkan, jangan bicara makan. Jangan bicara serama. Bicara uang sekolah saja. Bicara gedung saja. Untuk bersekolah. Itu semua nol. Tidak ada nilainya. Tidak dibebankan. apalagi kalau kita berhitung, makan yang diberikan cukup. Tidak ada santri yang kelaparan di sini. Tidak ada santri yang kurang gizi di sini. saya memperhatikan sekecil-kecilnya. Karena ini adalah kader yang harus tampil sebagai manusia yang adil dan beradab. Disapot oleh kecukupan pangan. Dan kita tidak berhitung. LKM, Azaitun, tidak berhitung berapa banyak yang dikorbankan di apa namanya, biaya itu. Tidak berhitung. Untuk mempertahankan pusat pendidikan, pengembangan budaya toleransi, dan perdamaian. Siapapun, siapapun, tidak boleh mengganggu itu. Wali santri pangkat apapun. Tangan pernah mencoba mengganggu itu. Apakah keamanan yang dibukul itu membalas? Tidak. Dianggap itu sengatan daripada laba-laba. Kita hanya melapor kepada polisi, maka polisi wajib mengusut ini lembaga pendidikan dikacau oleh promocorah. Dikacau oleh gerombolan yang mengaku LSM. Memukul, merusak. Mesti, mesti menindak seperti itu. Kalau memang Pancasila ditegakkan, jangan ada bangsa ini yang mengganggu lembaga pendidikan. Apalagi pendidikan swasta. yang rela membiayai diri. Polisi harus tegas. Kalau polisi tidak menindak, negara ini akan dikuasai oleh gerombolan rombolan semacam itu. Dimana Pancasilanya? Dimana kemanusiaan yang adil dan berhadapnya? Ini saja pesan pada polisi. mudah-mudahan didengar. Jadi, darah-sudah, perjalanan memang seperti ini. Namun, jangan pernah menyerah pada cita-cita yang luhur. Jangan pernah menyerah kepada orang-orang yang tidak berbudi. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Merdeka.